Ternyata, HP bekas bisa dimodif jadi proyektor lho. Kamu percaya nggak? Dan cara pembuatannya mudah banget. Kalau udah jadi, hasilnya keren banget. Kalau bisa buat sendiri, ngapain beli proyektor lagi? Pertama-tama, kita ambil HP yang sudah rusak dan dibuang. Buka casing belakang HP. Buka dengan hati-hati, jangan sampai rusak. Kalau HP-nya rusak, harus beli HP baru deh. Sekarang, kita lepasin baterai dan layar. Kita panaskan HP dengan dryer. Lalu, lepaskan layar dalam. Lalu masukkan lagi baterai dan kabelnya ke dalam. Kalau ditekan, bisa kita lihat CPU dan layar masih bisa dipakai. Lalu, tempelkan kardus ke sebuah plastik untuk dibuat jadi tripod untuk penyanggang proyektor. Lalu, masukkan layar ke dalam slot kardus di wadah plastik. Pastikan layar masuk dengan fast, sambungan kabel ke HP. Kalau ditekan, bisa dilihat layar HP menyala lagi. Lalu, lepaskan slot tip di kedua sisi layar. Harus dilakukan dengan hati-hati. Jangan terburu-buru. Kalau udah selesai, letakkan kertas di depan dan belakang wadah plastik. Buat sebuah kardus berbentuk lingkaran. Lalu, lepaskan bohlam dan pasangkan di lubang itu. Perhatikan cara pembuatan di video. Pasang sebuah lensa cembung di lubang depan. Dengan begini, gambar proyektor akan terlihat lebih jelas. Sekarang, kita sambungkan lagi bohlamnya. Sambungkan dengan mouse. Jadi deh! Wah, keren banget! Pengen buat satu deh! Kalian suka dengan penemuan ini? Yang suka, silakan di-like dan follow. Untuk video menarik setiap harinya. Jangan lupa like, share, komen untuk video selanjutnya.